Intro Pemirsa terima kasih yang masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan DPRD Banjarmasin akan menggelar sidang paripurna untuk menentukan sikap terkait dengan perpindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan Sidang paripurna ini untuk menyikapi surat yang disampaikan wali kota Banjarmasin Nah hasilnya nanti dilampirkan dalam gugatan judicial review terhadap undang-undang perpindahan ibu kota Kalimantan Selatan DPRD Banjarmasin akan menggelar sidang paripurna untuk menentukan sikap terkait dengan perpindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan Dari Banjarmasin ke Banjarbaru Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali FSEW Takuni Prima TV Jelang Tengah Hari Senin 21 Maret 2022 memadahkan Sidang paripurna ini adalah untuk menyikapi surat yang disampaikan wali kota Banjarmasin di Penusina Yang hasilnya nanti dilampirkan dalam gugatan judicial review terhadap undang-undang perpindahan ibu kota Kalimantan Selatan Dari Banjarmasin ke Banjarbaru Sehingga sidang paripurna yang akan digelar pada tanggal 24 Maret 2022 Akan menjadi sikap dari praksi di DPRD Banjarmasin yaitu melanjutkan judicial review atau menolak Politisi Patel Gokar ini pun menegaskan Dikarenakan sidang paripurna ini adalah mengambil keputusan melalui pandangan praksi Maka unsur pimpinan Dewan pun sudah menginformasi kepada praksi-praksi untuk saling melakukan konsolidasi sesama anggotanya Sehingga akan dicapai saran wanmasukan dari partai Dan akan disampaikan menjadi pandangan praksi dalam sidang paripurna ini Dilamparipurna akan itu karena itu pengambilan keputusan Karena ada keputusan DPRD itu nanti artinya ada pandangan-pandangan praksi Pimpinan sudah menginformasikan kepada praksi-praksi Untuk hal yang ini bisa melakukan konsolidasi ke dalam Misalnya bagaimana pendapat saran dan masukan partai Yang akan dibawakan, yang disampaikan oleh praksi-praksi yang ada di DPRD Nah nanti baru bisa terlihat kenyataan sikap itu seperti apa pada saat paripurna Kalau sekarang kita belum bisa menentukan apakah DPRD itu Misalnya mengambil keputusannya menolak atau tidak Nanti bisa terlihat nanti pada pemandangan-pemandangan paripurna pengambil keputusan Seperti itu ya Mark Nur Ali menambahkan setuju atau kadanya perpindahan ibu kota provinsi Kalimantan Setatan dari Banjarmasir ke Banjarbaru nantinya Akan terlihat dari sikap anggota Dewan melalui praksinya di sidang paripurna